Ini yang menarik ya, bagaimana finansial itu mengalami demokratisasi. Kalau secara garis besar kan, ciri ekonomi late neoliberal itu ya, itu mengubah citizen warga negara menjadi entrepreneur. Jadi citizenship menjadi entrepreneurship ya. Jadi warga negaranya itu kalau bisa adalah setiap individu itu bukan warga negara yang disubsidio oleh negara. Tapi setiap individu adalah warga negara yang punya kemampuan berusaha. Malah memberi kontribusi. Memberikan kontribusi. Jadi setiap individu itu harus menjadi seorang pengusaha. Itu semua diterapkan pada sistem pembangunan saya rasa. Dari OTSUS di Papua sampai dana desa dan lain sebagainya. Jadi mengharapkan agar agen-agen individu yang diberi dana. Bantuan ini akan kembali lagi kepada... Itu bisa muter gitu. Sebenarnya sasarannya juga pada generasi saat ini ya, generasi milenial, gen Z dan lain sebagainya. Yang menjadi sasaran pinjaman online. Karena mereka sangat ini ya, sangat apa namanya, istilahnya digital native ya. Orang yang lahir, sudah lahir pegang HP. Jadi hutang itu yang dulu portofolionya sangat susah ya. Kalau kita hutang harus dilihat kita punya surat tanah, surat kendaraan dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak gitu. Karena sistem hutang itu sifatnya dia ada individunya. Jadi ada identitasnya. Yaitu identitasnya anak muda, kemudian. Semakin diterima ya identitas yang sederhana seperti KTP. Iya, bahkan individu ya. Iya, individu aja. Sebagai mahasiswa saja cukup gitu. Cukup betul ya, tanpa perlu KTP, kemudian kartu keluarga. Iya, makanya dulu ya kalau kita pernah perhatikan ada satu buku dari seorang antropolo namanya David Graeber ya. Di akhir, judulnya bukunya Debt atau Hutang. Di akhir buku itu dia bilang bahwa hutang itu makin lama akan makin impersonal gitu. Karena institusi akan memberikan hutang gitu. Tapi saya tidak melihat itu terjadi ya. Karena hutang itu justru makin menyasar ke identitas tertentu gitu. Anak muda, perempuan gitu. Dia nggak impersonal. Sasarannya makin jelas gitu. Berdasarkan identitas ya. Promo-promo yang dilakukan pun kelihatan ya bahwa itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa kan. Jelas sasarannya ya. Jelas sasarannya. Misalkan karena perempuan dianggap lebih hemat gitu ya. Bisa mengatur keuangan, sasaran hutang ke sana. Kemudian anak muda. Atau di budaya Indonesia biasa wanita yang mengatur keuangan dibanding pria ya. Iya, sasarannya kemudian perempuan. Kemudian pinjol misalkan. Karena anak muda banyak yang digital native. Sasarannya ke mereka gitu. Nah cuman permasalahannya kan lagi-lagi adalah. Ini yang menarik ya. Bagaimana finansial itu mengalami demokratisasi ya. Dimana orang bisa mendapatkan. Inklusif ya. Iya, menjadi sangat inklusif ya. Apa namanya. Menjadi. Tapi saya selalu curiga dengan istilah-istilah yang positif ya. Inklusif, empowerment, development, dan lain sebagainya. Karena di ujungnya kalau kita sebagai peneliti sosial. Kita akan melihat paradoks-paradoks dari kata-kata yang positif ini gitu. Yang ternyata misalkan banyak yang terjerat pada pinjol gitu. Karena finansial literasinya tidak bagus gitu. Atau misalkan sistem pinjaman yang sangat apa. Bunganya kan tinggi ya. Karena begini. Dalam sistem hutang di Indonesia. Itu hitungannya nggak per tahun. Kita itu melihatnya per bulan. Kelihatannya rendah. Kalau dikalikan 12-11 tahun. Tinggi sekali. Makanya kalau kita perhatikan ya. Banyak perempuan-perempuan di pasar itu yang jadi target hutang. Karena bunganya itu cuma 2% per bulan, 30% per bulan. Kesannya kecil. Kesannya kecil. Kalau kita kali 2 x 12. 12, 24. 24 persen. Dan itu tinggi sekali tuh bunga 24 persen. Apalagi untuk UKM ya ini. Bukan untuk korporat loh. Kalau korporat tentunya wajar lah kalau tinggi ya. Kalau dibandingkan kurs saja. Kur saja 9 sampai 12 persen kan gitu ya. Dan ini kan berarti lebih mahal ya. Iya bunga bunga bang aja 9 persen. Dan ini ibu-ibu atau anak muda yang sangat rentan sebenarnya. Itu dikasih bunga 24 persen. Metode atau strategi aktif ya. Iya. Strategi aktif di dalam ketidakpastian ekonomi ini. Kemudian juga sebenarnya memberi resiko yang cukup tinggi ya. Iya. Oleh karena itu tetap saja. Jadi mau pakai yang pasif juga kemudian. Kalau yang masih punya keleluasan untuk kemudian berhemat masih bisa. Kemudian kalau harus berhemat yang berlebihan itu kan mengurangi produktivitas. Baik perusahaan ataupun dirinya sendiri kan gitu. Masa kemudian makan terus kemudian harus dikurangi kan. Itu kan juga hubungannya dengan kesehatan. Terus kemudian juga kalau aktif bisa menggunakan fasilitas tersebut. Tapi apakah fasilitas tersebut memiliki resiko yang juga kalau misalnya ketidakpastian tinggi. Pasti resikonya juga tinggi ya. Iya resikonya tinggi. Jadi sebenarnya juga tetap saja kita ngomong keduanya tetap tidak pasti juga kan gitu ya. Betul. Tingginya bunga, kondisi yang pinjol pada saat ini misalkan ya. Itu yang membuat kondisi kerentanan pada anak muda ya. Kalau kita lihat apa namanya. Anak muda ini masuk dalam kategori kerentanan selain perempuan, defable, dan indigenous people. Satu elemen anak muda ini saat ini ya. Di beberapa faktor pembangunan kalau kita perhatikan ya. Kenapa anak muda ini rentan ya. Kita kalau melihatnya kan mereka masih sehat, masih bisa produktif gitu. Tapi kenapa dianggap rentan? Karena ada beberapa hal. Yang pertama mereka apa namanya, kalau secara filosofistik, their future atau masa depan mereka itu are subsum into the present. Jadi masa depan mereka itu tertelan oleh semua aktivitas pada saat ini. Jadi mereka tidak punya bayangan untuk punya rumah, tidak punya bayangan untuk pensiun. Karena semua aktivitas ekonomi yang sifatnya aktif tadi dan lain sebagainya itu difokuskan ke yang saat ini. To the present gitu. Jadi bayangan tentang seperti nenek moyang kita dulu ya. Kayaknya kita bayangkan mbah kita misalkan. Dulu kalau mbah kita itu garap sawah, ngerjain sawah gitu ya. Dia sudah punya bayangan panjang itu. Ini akan dikerjakan oleh anak saya. Jadi ada masa depannya. Suatu saat anak saya akan melanjutkan ini. Tapi sekarang tidak ada. Selesai ya, selesai. Sudah gitu ya di masanya dia. Iya, kita perhatikan ya. Anak muda barista coffee di Starbucks. Dia tidak punya bayangan bahwa ini. Anaknya akan mungkin melanjutkan keimuannya. Iya, melanjutkan kerja saya atau kehali skill saya bikin cappuccino dan lain sebagainya gitu. Karena future-nya itu sudah tertelan di semua kegiatan aktivitas. Di usianya dia gitu ya. Seusianya dia sudah habis. Kemudian. Strategi aktif. Kira-kira baik pasif maupun aktif apa yang bisa mungkin sedikit memberi peluang lebih pasti bagi generasi muda gitu ya. Apa yang harus dibenih sedikit saja yang kemudian memberi keleluasaan gitu ya. Tidak ada harapan. Iya, saya kalau melihat ini ada satu pendekatan ekonomi yang saya kembali ke Keynesian. Dia harus membayar utang misalkan kayak pinjol. Kemudian dia menghidupi dirinya sendiri. Kemudian banyak apa namanya. Ada generasi sandwich. Misalkan dia pendapatannya agak tinggi. Dia harus menghidupi dirinya. Plus orang tuanya atau apa saudara-saudaranya gitu. Nah, jadi ada bebannya. Aktifitasnya di present gitu. Kalau kita lihat waktu, skala waktu. Kalau untuk John Maynard Keynes. Iya, John Keynes itu mungkin teman-teman tahu ya soal apa. Dia percaya sama campur tangan negara. Betul. Jadi ada satu istilah yang sebenarnya saya senang dari David Harvey. Dia pernah bilang gini. Ketika ekonomi membaik katanya. Ketika ekonomi itu normal. Semua orang itu menjadi protestan. Percaya pada diri sendiri. Individu-individu. Tidak percaya pada institusi. Tapi ketika ekonomi mengguruk atau krisis. Semua orang menjadi katolik. Jadi percaya pada institusi pusat. Institusi sentral. Sentral untuk meminta bantuan melakukan bailout. Kemudian mengatasi krisis. Macem-macem. Memberikan subsidi dan sebagainya. Jadi semua orang menjadi katolik. Kata David Harvey. Ketika ekonomi baik, semua orang menjadi protestan. Menjadi Adam Smith gitu. Itu kita sering lihat ya. Ketika antara krisis dan tidak. Di Indonesia juga. Semua orang kalau tidak krisis. Tidak percaya sama negara. Begitu krisis minta bailout. Nah seperti itu. Jadi ini saatnya. Berarti pada saat krisis kemungkinan akan lari ke pemerintah gitu ya. Semua solusi. Semua berharap pada pemerintah. Tidak pada dirinya sendiri. Kita nggak bisa berharap kesejahteraan dari perusahaan. Anda misalkan. Perusahaan sendiri punya masalah sendiri ketika Anda pikir. Perusahaan logikanya kan keuntungan. Dan bukan untuk tujuan sosial. Sopir Gojek itu tidak bisa minta kesejahteraan sosial. Kita langsung ke pemilik Gojek tanpa campur tangan pemerintah. Desakan dari pemerintah. Kalau dia minta misalkan apa namanya untuk asuransi saja. Atau membentuk syarikat. Atau PHK gitu ya. Hubungan dengan PHK, uang dan lain sebagainya. Itu cukup berat kalau tanpa ada desakan pemerintah. Di saat ini ya. Makanya seperti yang tadi kita bicarakan ya. Bahwa Indonesia ini kan jumlah. Angka usia produktif anak mudanya sangat tinggi ya. 2030 itu kita akan mengalami bonus demografi. Kemudian yang generasi milenial itu tahun 2050 sudah mengalami masa pensiun dan lain sebagainya. Nah jadi state atau negara sebagai institusi besar ya. Itu harus punya peran yang penting menurut saya. Misalkan soal tadi soal apa yang harus dilakukan terhadap anak muda. Mereka pada suatu waktu akan meminta social security dalam bentuk public housing misalkan. Yang itu sebenarnya sudah banyak gerakan. Kalau kita lihat gerakan protes di mana-mana ya. Contohnya di Hong Kong, di Taiwan, di beberapa negara Asia Timur. Dan juga beberapa negara yang mengalami Arab Spring. Kita perhatikan di Syria, Mesir dan sebagainya. Utara Afrika, Timur Tengah ya. Al-Jazair juga contohnya. Itu mereka gerakan generasinya saat ini itu meminta tuntutan. Dan anak mudanya meminta tuntutan public housing karena harga tanah yang sangat, harga apartemen yang sudah tidak masuk akal. Sudah sangat skyrocketing ya, sudah sangat naik. Kemudian generasi milenial atau yang agak tua itu menuntut pensiun, jaminan pensiun. Jadi semua meminta biaya gitu kan ya. Iya. Meminta sosial security yang diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi ini semacam gerakan balik terhadap dari pasar tadi yang ekonomi yang sudah mulai maju kemudian ternyata mentok gitu. Jadi lagi-lagi negara... Ketika menyelesaikan masalah ya ketika pertumbuhan ekonomi malah menimbulkan masalah-masalah baru. Justru menimbulkan masalah baru. Saya tidak melihat bahwa di dalam khususnya terhadap ekonomi neoliberal itu menghasilkan satu subjek yang benar-benar sukses dan modern gitu. Tapi ujungnya apa kalau kasusnya ya apa kecemasan-kecemasan anak muda. Atau bahkan politik identitas yang muncul karena banyak orang yang ketinggalan gitu. Nah ini mungkin tema lain ya. Akibat dari ekonomi pembangunan yang sangat cepat itu. Nah state ini saya rasa perlu untuk melihat itu ya untuk menjamin bonus demografi ini anak-anak muda yang saat ini. Termasuk mungkin juga saya tambah yang strategi aktif tadi kemudian dia mendapatkan modal, hutangan, menutup hutangnya kan gitu ya. Itu juga perlu campur tangan pemerintah kan. Tadi ada dibicarakan mengenai ada banyak kasus terjadi misalnya kemudian di bunganya terlalu tinggi dia tidak bisa membayarnya. Terus kemudian kasus-kasus bahkan sampai ada yang mungkin meninggal karena diteror kan gitu ya istilahnya. Diteror oleh kolektor kan gitu ya. Perlu campur tangan pemerintah juga kan waktu itu. Kemudian sama pemerintah untuk membuat satu prosedur tersendiri untuk kemudian bisa menagihkan gitu ya. Tidak se-sembarangan bahkan mungkin keluarganya diikut di telepon dan sebagainya. Iya karena kembali ke tadi soal strategi pasif ya itu kan cenderung strategi yang dilakukan oleh individu ya tanpa campur tangan negara. Belajar hidup hemat kemudian itu lebih kepada self-management diri gitu. Keluarga juga kan ya pengaruhnya. Iya pada keluarga dan lain sebagainya. Makanya ada satu sebenarnya ada satu penjelasan itu dari ekonomi yang dapat Nobel. Esther Duflo yang pernah melakukan penelitian di Bandung juga. Suami istri beberapa, 2019 kalau nggak tidak salah. Dia melihat memang di kalangan ekonomi kelas bawah itu misalkan kita perhatikan ya kayak sopir angkot, tukang beca dan macam-macam apa buru pasar di pasar dan lain-lain. Itu ada punya mereka punya kecenderungan untuk merokok dibanding kelas menengah ya mereka adalah perokok gitu, sigaret gitu. Karena ini duitnya itu kalau dalam logik ekonomi itu seharusnya kalau bisa ditabung kan bisa untuk masyarakatnya. Tapi itu tidak terjadi gitu. Nah sebenarnya saya lupa Duflo menyebutnya sebagai ini enjoyment pada saat itu karena kerja yang sangat capek. Kemudian mereka harus menikmati ya itu tadi yang saya katakan apa masa depan yang sudah ditelan, diambil untuk kenikmatan saat ini gitu. Nah itu yang terjadi pada anak muda saat ini yaitu pada kopi. Duitnya habis untuk kopi dan warung kopi dimana-mana gitu kalau kita hitung kan lho seharusnya kan ini bisa untuk apa anda ngopi satu hari habis 50-70 ribu kan kalau ditabung bisa sampai... Apalagi kalau kopi terus kemudian rokok konsumtif lagi kan gitu ya, itu kan banyak yang kemudian sudah diambil, di presentkan kan gitu ya, supaya ada manfaat di kedepan di presentkan sama dia. Itu salah satu alasan sosiologis atau antropologis kenapa coffee shop itu muncul dimana-mana. Dia sebenarnya pengganti rokok gitu. Apa namanya, pada subjek-subjek yang mengalami beban neoliberalisasi ini kemudian mereka hidup di saat ini ya dinikmati itu sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya, jadi seperti itu. Saya pernah membaca juga bahwa kalau unsur salah satu faktor ketidakpastian di negara-negara maju setelah anak-anak mudanya itu berpikir bahwa nomor satu hubungannya dengan lingkungan atau climate change. Berbeda dengan negara-negara yang di dunia selatan merasa bahwa ketidakpastian itu pasti berhubungan dengan ekonomi kan gitu ya. Sedangkan kalau di negara maju lingkungan. Karena balik lagi tadi ya, sebenarnya istilah development itu tidak familiar di ketika kita kalau bicara di Sweden atau di Jerman itu nggak ada istilah development. Adanya kan ya di Afrika, di dunia selatan ya, yang menjadi target gitu. Kembali lagi tadi ya, apa konsep entrepreneurship itu atau kewirausahaan itu ketika dia muncul banyak itu tandanya memang kewirausahaan atau negara itu mengurangi jawab mereka untuk memberikan social security ya. Jadi semua orang bahkan institusi perguruan tinggi itu diharuskan menjadi entrepreneur gitu. Jadi karena semua subsidinya dihilangkan gitu, dikurangi untuk pendidikan dan lain sebagainya. Jadi individu di Indonesia itu sudah sejak sejari awal ya, diajarkan untuk menjadi individu yang menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur-nya di sini kan bukan harus menjadi pengusaha, tapi banyak yang dia bekerja di coffee shop, nanti dia bekerja di lain tempat, punya bisnis apa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak model kayak dulu dualisme society-nya Bokeh ya, kalau dalam bahasa sejarah ekonomi itu. Kaki kanan di pabrik, kaki kiri nanti sore ke sawah. Harus seperti itu, dan sekarang itu modelnya seperti itu, banyak kita lihat masyarakat secara luas semua seperti itu kalau ketika menghadapi krisis ya. Jadi kalau sebenarnya sejak awal ya, namanya jika di suatu pedesaan sudah banyak entrepreneur atau pengusaha kecil itu biasanya itu pertanda bahwa suatu desa itu akan mengalami krisis. Kalau sudah banyak pengusaha kecil, karena pengusaha kecil ini tujuannya bukan menjadi pengusaha atau UMKM ya, pedagang-pedagang kecil, tapi tujuannya untuk menambah pemasukan dari sektor pertanian dia yang masih kurang gitu. Nah, saya melihatnya dari perspektif antropologi ekonomi ya, Anda kalau mau melihat di Indonesia itu lagi krisis atau tidak, Anda perhatikan kalau Anda misalkan pulang dari kantor gitu ya. Makin banyak kaki lima, itu mengalami yang disebut sebagai perpetual adolescence ya, atau masa kekanakan yang menjadi panjang, masa remaja yang menjadi panjang. Jadi kita dulu, Anda bayangkan waktu kita generasi milenial, waktu masih kecil itu.